Berlatar di negara Afrika Selatan, cerita dimulai dengan kehidupan di Savannah masih berjalan dengan semestinya. Tapi tidak ketika seekor anak cita menjadi yatipiatu setelah ibunya dibunuh oleh singa. Anak cita itu pun pergi tanpa arah tujuan, hingga malam pun tiba dia sampai di pinggir jalan. Hampir saja mobil menabraknya, untung orang yang mengendarai mobil itu langsung melihat dan menyingkir. Pengendara itu bernama Peter. Dia menghampiri anak cita tersebut bersama dengan anaknya Shen. Shen yang mengambil anak cita agar terhindar dari kendaraan lain langsung menyukainya dan ingin merawatnya. Mereka berdua membawa anak cita berhenti di sebuah kafe untuk memberinya minum. Peter yang melihat anaknya itu sangat senang ketika bertemu dengan cita tersebut, awalnya ragu untuk melarang Shen merawat cita itu. Tapi dengan keputusan yang lebih bijak, Peter mengizinkan Shen membawa pulang hewan itu tapi tidak untuk selamanya. Kesokan paginya mereka pun tiba di rumah. Peter dan Shen pun memberi sedikit kejutan akan kedatangan peliharaan baru di rumah untuk ibunya. Ibu Shen ternyata juga senang melihat anggota keluarganya yang baru itu dan disambut hangat olehnya. Untuk tidur pun, Shen membiarkan cita-nya naik di ranjang yang sama. Shen juga dengan sabar dan telaten merawat cita yang telah ia beri nama Duma, membantu mengeratkan ikatan dengan seluruh anggota keluarganya. Duma sendiri juga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selama bertahun-tahun, Duma hidup di keluarga manis itu. Dia diajari banyak hal oleh Peter dan Shen. Sebagai hewan, dengan lari tercepat di dunia, Shen dan Peter mengajari sedikit demi sedikit Duma untuk melatih kemampuan alaminya itu. Dengan cara menyuruh Duma mengejar di samping sepeda motor Peter. Suasana menyenangkan itu tiba-tiba saja redup, dikarenakan ayah Shen yang sakit. Waktu itu, saat dirinya dan Duma sedang bermain bersama, ayah Shen yang sedang bekerja jatuh pingsan. Dan untuk beberapa waktu, Shen dan ibunya lah yang merawat peternakan. Waktu terus berjalan hingga Duma tumbuh dewasa. Berhasil melewati masa sulit itu, ayah Shen akhirnya sembuh dan bisa menemani Shen mengajari Duma lagi. Karena Duma yang semakin dewasa, ayahnya memutuskan untuk mengembalikan Duma ke habitat aslinya. Keputusan itu tak bisa Shen terima. Dia sangat yakin jika Duma juga tak ingin tinggal di habitat aslinya dan hanya ingin bersama dengan dia. Tapi Peter tak ingin sesuatu buruk akan terjadi nantinya jika mereka terus membiarkan Duma untuk tinggal di rumah. Dia dengan sangat bersih, keras dan tegas akan mengembalikan Duma ke kumpulan cita yang lain. Rencana pengembalian Duma tiba-tiba saja tertunda karena Peter jatuh sakit dan meninggal. Kehidupan keluarganya juga 180 derajat berubah setelah kepergian ayahnya. Dia sering murung karena tak terima hal tersebut terjadi. Hari berikutnya, ibu Shen menghabiri Shen yang sedang termenung di kolam renang bersama dengan Duma. Karena ekonomi mereka kini memburuk, dengan terpaksa ibu Shen harus menyewakan peternakan mereka lalu akan pindah ke rumah bibi Gwen untuk sementara waktu. Kekhawatirannya langsung tertuju pada Duma, apakah dia akan ikut bersamanya ke rumah bibi Gwen atau tidak. Dan jawaban ibunya adalah Duma akan mendapatkan rumah baru di tempat perlindungan alam. Dan itu adalah keputusan terbaik bagi mereka semua. Keesokan harinya pun mereka berangkat ke Johanbergs. Rasa kecewa yang dialami Shen sudah tak terhitung lagi. Itu karena kini dia harus kehilangan dua sosok paling berharga di hidupnya. Satu hari di rumah bibi Gwen, pagi itu Shen masih bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi moodnya sudah dibuat buruk karena mendengar jika orang cagar alam akan datang dua hari lagi untuk menjemput Duma. Keadaan itu kemudian membuat hubungan dia dengan ibunya renggang. Setelah mengantar Shen ke sekolah, ibu Shen pergi lagi dan membiarkan Duma hanya berdua saja dengan bibi Gwen. Karena takut, bibi Gwen pergi dan lupa membiarkan pintu rumahnya terbuka begitu saja. Alhasil, Duma berjalan keluar untuk menyusul Shen di sekolahnya. Shen yang kala itu sedang berada di dalam kelas kaget melihat Duma tiba-tiba datang. Dan sekarang kekhawatiran tentang keberadaan Duma di sekolah terjadi juga. Tak lama juga seisi sekolah kacau karena panik melihat binatang buas berkeliaran di sekolah. Shen pun langsung keluar dan berlari berlawanan arah dengan siswa yang lain. Shen mencari Duma di toilet tapi tak ketemu. Bukannya bertemu dengan Duma, Shen malah bertemu dengan beberapa siswa laki-laki yang suka merundungi siswa lain. Mereka tidak tahu cika yang sedang Shen cari adalah seekor cita. Untungnya Duma datang tepat waktu. Dia menakuti semua siswa nakal itu dan membuat mereka lari terbirit-birit. Shen dan Duma keluar dan langsung melari ketika polisi datang dengan senjata mereka. Mereka berdua berlari sebisa mungkin untuk bersembunyi. Menyadari sudah ada kekacauan karena ulah Duma dan juga tak ingin melihat Duma masuk ke penangkaran hewan. Shen akhirnya setuju dengan rencana pengembalian Duma ke negara tetangga Botswana. Sebelum pergi, dia lebih dulu berpamitan ke makam ayahnya. Kepergian dirinya bersama dengan Duma ternyata tak diketahui oleh ibu Shen. Dia hanya meninggalkan surat. Dengan motornya, tanpa pegal apapun dan hanya membawa peta serta minum secukupnya, mereka pergi melalui Delta Okevengo lalu ke Pegunungan Erongo. Ketakutan Mimin akhirnya terjadi juga. Motor itu berhenti di tengah mak gadi-gadi Southpans yang terik dan luas. Karena kehabisan bensin, Shen berhenti secendak untuk minum dan juga memberi sedikit untuk Duma lalu melanjutkan perjalanannya lagi dengan mendorong motor, menyusuri perjalanan yang cukup jauh. Setelah berjalan cukup lama, Shen dan Duma beristirahat di dekat bangkai pesawat. Tak tahu harus apa, stok minuman juga sudah habis, Shen memutuskan untuk tidur. Sedangkan Duma mengawasi keadaan sekitar. Pagi pun tiba, dan di ujung pengelihatannya, Duma melihat seorang laki-laki berjalan dekati motor milik Shen. Dia lancang menghidupkan motor itu. Shen pun terbangun dan langsung hampiri orang tersebut. Lalu mencoba bernegoisasi dengan orang itu untuk mendapatkan minuman. Orang tersebut pun menyetujui dengan paksa karena takut diserang oleh Duma. Dia meminta tumpangan setelah dia memberi sebagian minumannya. Tapi ternyata motor itu tidak akan pernah berjalan. Ya Allah orang bensin lagi kosong, beya kentek beleku. Laki-laki bernama Rip Kuna itu mengobrol banyak dengan Shen. Serta bertukar fikir bagaimana caranya mereka bisa melanjutkan perjalanan menggunakan benda-benda yang ada. Di sisi lain, ibu Shen membuat beberapa selebaran tentang anaknya yang hilang. Dia sangat khawatir apalagi yang dia tahu Shen pergi ke tempat para hewan buas berada. Malamnya, Shen menyuruh Rip untuk mencari banyak kayu. Entah untuk apa, mari kita simak lebih lanjut. Dan ternyata dia menggunakan kayu itu untuk membuat perahu layar dengan motornya. Shen mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rip. Mereka pun berhenti untuk mencari sumber air. Dengan sekeluatan agak, Rip menggali begitu lama dan berhasil. Sesi berikutnya adalah mencari makanan. Shen menyuruh Duma untuk berburu-burung unta yang ada tepat di depan mereka. Dengan kecepatan berlarinya yang luar biasa, Duma akhirnya berhasil mendapatkan telurnya. Aishatekumahadum, Duma erak, Duma erak. Rip yang sangat materialistis memberi saran kepada Shen untuk gunakan saja Duma sebagai bisnis. Jika yang terjadi, Duma tak bisa hidup di alam liar dengan dirinya yang tidak bisa berburu. Shen menolak dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah menjual temannya sendiri. Tahu jika tujuan Shen adalah tempat berbahaya, Rip memberikan penawaran. Dia akan mengantar Shen, tapi nanti setelah urusan selesai, Shen harus mengantarnya ke arah tujuan menuju selatan. Shen pun langsung menyetujui itu. Kesokan pagi, Shen, Rip, Masyaka, dan Duma memulai perjalanan tapi Shen merasakan kejanggalan. Namun masih terus mengikuti arahan yang diberikan oleh Rip. Sudah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat di mana di sana terdapat ribuan tulang manusia. Entah bekas tempat apa itu, tapi Rip terlihat menyukainya. Dia menemukan sebuah senjata kuno dan langsung diambil. Tiba-tiba sebuah helikopter datang. Rip pikir itu adalah orang jahat yang sewaktu-waktu akan menembaki mereka, tapi ternyata itu adalah ibu Shen yang berusaha mencari Shen di padang yang sangat luas itu. Waktu terus berjalan. Shen dan Rip beristirahat untuk kesekian kali. Sambil mengasal senjata temuannya, dia bercerita tentang asal-muasal tanda hitam yang ada di wajah Duma. Dan ambisinya untuk menjadi orang kaya sampai dia meninggalkan seluruh keluarganya. Shen yang mengetahui ada ketidakberesan dalam perjalanannya itu, menggunakan kesempatan untuk kabur ketika Rip sedang memasuki goa yang katanya banyak berlian di sana. Tapi sial, bukannya mendapatkan benda yang dia mau, Rip justru tertimbun pasir dan hampir mati. Tapi dengan cepat, Shen menolongnya. Tanpa basa-basi, ia pun membongkar semua niat busuk Rip yang sudah menipu Shen hanya untuk mendapatkan uang. Shen dan Duma pergi sendiri menuju barat dan membawa senjata milik Rip untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, mereka mencapai Delta Okefango. Di sana, Shen membuat rakit dan akan menyusuri sungai Thamlakane. Awalnya, arus sungai itu tenang-tenang saja. Tapi tidak setelah dia mendengar arus air yang cukup deras. Shen berusaha keras supaya dia dan Duma tidak terjatuh, tapi sudah terlambat. Dan kini, Duma serta Shen terancam dengan kedatangan para buaya lapar. Alhamdulillah, nah weh, Shen membawa senjata milik Rip yang bisa membuat buaya-buaya itu tak berani untuk mendekat. Perjalanan masih berlanjut. Duma yang terpisah dengan Shen terjebak di perangkap manusia. Kini, Shen sendiri hanya berbekal senjata milik Rip. Berjuang mencari dan membebaskan Duma sambil berlindung dari serangan hewan buas di sana. Shen pikir posisi dirinya sudah aman, tapi ternyata ada seekor babi hutan datang. Shen tentu kaget dan lari, tapi naas dia tersandung dan tak berdaya lagi untuk kabur. Namun ketika dirinya sadar, Shen melihat Duma sudah ada di depan matanya, dengan api, unggun, dan Rip. Setelah melakukan kesalahan dan tersadar, Rip ternyata menyusul Shen dan Duma lalu berhasil menyelamatkan mereka dari kematian. Perburuan dilakukan lagi oleh Duma. Dia mengejar... Eh, ternohan... Kancil, merenya... Rusa... Ah, pokoknya mah itu. Duma mengejarnya sebisa mungkin tapi gagal. Hingga memaksa Shen serta Rip untuk menggunakan cara lain. Mereka berdua melihat kumpulan orang sedang berpesta. Rip dan Shen membuat skenario sederhana hanya untuk mengambil makanan dari mereka. Setelah berhasil, Shen dan Rip kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan sekarung makanan yang enak-enak. Karena sudah menolong hidupnya, Shen ingin memberikan sisa uang yang tersisa untuk Rip. Awalnya, Rip menolak karena kali ini dia benar-benar menolong Shen untuk membayar kesalahannya. Tapi Shen memaksa dan membuat Rip harus menerima uang tersebut. Shen, Rip dan Duma melewati Okefango. Dan akhirnya tiba di pegunungan Erongo. Hingga perbatasan Botswana dan Namibia sudah terlihat. Namun begitu mereka sampai di sana, tiba-tiba sekawanan lalat CC menyerang mereka. Untuk melindunginya dari gigitan mematikan mereka, Rip menutupi tubuh Shen dengan jaketnya lalu meringkuk di atas tubuh Shen. Mengorbankan dirinya yang digigit oleh ratusan lalat tersebut. Singkat waktu malam pun tiba. Shen dan Rip masih melanjutkan perjalanan. Tubuh Rip kini sudah mulai membengkak akibat gigitan lalat tadi. Tapi dia masih berusaha keras mengantar Shen. Di tepi bukit, Rip melihat sekumpulan singa. Untuk menakuti mereka, Shen disuruh untuk membuat api. Tapi tiba-tiba saja cuaca mempersulit mereka. Disamit tubuh Rip yang mulai mati rasa. Dengan berbagai cara, akhirnya api itu pun menyala dan kawanan singa itu tidak berani mendekat. Keadaan Rip sudah sangat parah. Dengan senjata yang dia punya, Shen pergi untuk mencari pertolongan. Sebelum pergi, dia mengikat Duma terlebih dahulu supaya tidak meninggalkan Rip. Tapi ikatan itu terlepas dan tujuan Duma pergi adalah untuk mengalihkan perhatian singa-singa tersebut agar menjauh dari Rip dan Shen. Shen yang telah berjalan jauh mencari pemukiman akhirnya berhasil juga. Dengan bahasa daerah setempat yang ia bisa, Shen berkomunikasi dan meminta pertolongan kepada mereka. Menunggu Shen kembali, Duma yang sedang duduk terdiam tiba-tiba mendengar suara kawanannya yang lain. Tentu ia sangat senang. Dia dan Cita yang lain pun berlari untuk bertemu. Sedangkan Rip yang sudah sekarat dibawa ke pemukiman warga setempat untuk disembuhkan. Para tabib langsung meracik obat dan melumurkannya ke wajah Rip. Beberapa hari kemudian, ramuan yang dibalurkan di wajah Rip pun dibuka dan terkejutnya tabib itu ketika melihat wajah Rip. Ternyata mereka semua adalah keluarga dari Rip Kuna. Setelah tak berjumpa begitu lama, melihat Rip ada di dekat mereka, terutama istri dan anaknya, itu sangat membuat mereka lega. Rasa bersalah kini timbul karena lebih mementingkan uang daripada keluarga. Membuat Rip tak bisa menahan kesedihannya. Dia meminta maaf kepada istri serta kedua anaknya. Keadaan Rip sudah membaik dan kini tinggal urusannya dengan Duma. Dia memanggil nama Duma tidak hanya dua kali, tapi berkali-kali. Ketika dirinya akan menyerah, Shen melihat dua cita sedang kejar-kejaran bermain bersama. Dan ternyata salah satu dari cita itu adalah Duma. Sekarang dirinya sudah benar-benar menyatu dengan alam liar. Dia dengan sejenisnya sudah bisa berburu layaknya binatang buas. Shen menunggu Duma selesai dengan makanannya sambil mengingat semua hal yang sudah diajarkan oleh almarhum ayahnya. Dan dengan berat hati, Shen mengikhlaskan Duma untuk kembali ke habitat dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Kepergiannya yang tidak sebentar itu kini sudah berakhir. Dengan motornya, dia kembali ke rumah melepas rindu kepada ibunya yang sudah kelewat khawatir lalu melanjutkan kehidupan normal dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.